selamat menikmati 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 jadi enggak patah kayak kemarin ini minus 18 derajat ini kayak mencairnya lama sedikit tips kalau mau jalan-jalan di tempat bersalju pertama jangan lupa pakai sarung tangan yang kedua pakai long john sweater dan jaket nah ini rafa dia keringeton karena dia memang pakai baju yang khusus untuk main ski kemudian yang terakhir itu kita pakai shell shell itu selain untuk menutupi leher bagi yang enggak berjebab bisa juga untuk menutupi wajah kita agar terhindar dari tiupan angin asli dingin banget kalau enggak ditutup muka itu makanya kalau enggak pakai pipinya bisa merah kayak saya tuh pipinya merah karena apa? ya karena keringinan dan wajah pun jadi kaku aku rasa dingin nggak? gak, gak, gak. Sebaiknya salju itu dibersihkan setelah hujan saljunya berhenti Jadi jangan menunggu sampai besok hari Karena nanti saljunya itu mengeras dan menjadi es dan bakalan susah untuk dibersihkan Oh iya untuk sepatu pilih yang waterproof atau yang memang untuk di salju ya Oke guys sampai disini dulu ya jalan-jalan kita di tengah-tengah salju Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, and comment Thank you